Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini satu lagi kenyataan dari Putri Sarah di mana dia telah membalas kenyataan daripada Samsul yang menyatakan Putri Sarah curang dengan masih berkontek dengan bekas kekasinya. Ini kenyataan Putri Sarah, saya curang, bin selagi boleh, kata Putri Sarah. Petaling Jaya, istri pertama Samsul Yusuf, Putri Sarah, menangkis dakwan dilemparkan suaminya yang mengetahkan dirinya curang dengan bekas kekasinya. Putri Sarah atau nama sebenarnya Putri Sarah Liana Megat Kamarudin juga mempersoalkan mengapa suaminya itu baru sekarang ingin memfailkan tuntutan Yusuf. Kenapa baru sekarang nakfailkan Yusuf sedangkan masalah ini sudah berlaku sejak 4 tahun lalu, apa yang dia mahukan lagi? Buatlah apapun kerana saya, tidak takut saya yakin saya di pihak yang benar. Cuma saya ingin ingatkan yang mereka, yaitu Samsul, dengan yang pihak ketiga, yaitu Irak Azhar, sekarang ini sedang dalam siasatan di bawah satu akta kesalahan jenayah syariah, kata Sarah, 38 tahun kepada Kosmo. Sarah juga memaklumkan, mereka yang terlibat dalam krisis rumah tangannya sudah dipanggil pihak berkuasa dan sedang menunggu tindakan lanjut undang-undang. Mereka pun sudah dipanggil untuk beri keterangan dan saya sedang menunggu tindakan lanjut daripada mahkamah. Jadi siapa yang Yusuf, insya Allah segala kebenaran akan terbongkar, kata Putri Sarah. Tunggu dan lihat, nak, sangat kata saya curang, spin selagi boleh, kata Putri Sarah lagi. Hari ini Samsul mengfailkan tuntutan Yusuf terhadap istri pertamanya, itu di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur. Pengarah film Matkilau Kebangkitan Pahlawan itu memberi tahu antara alasan tuntutan Yusuf yang divelkan terhadap Sarah adalah karena wanita itu masih berhubung dengan bekas kekasihnya yang kini berstatus suami orang. Selama ini apa yang berlaku ke atas rumah tangga, saya bayang diam saya rasa tak elok nak kongsi hal ini kepada umum. Saya sudah memendam rasa sebagai suami, dalam dunia ini tiada suami yang boleh terima apabila istrinya curang dengan suami orang lain. Saya tahu Sarah masih berhubung dengan bekas kekasihnya sewaktu di zaman college, kata Samsul Yusuf. Tarik sebutan semula kes tuntutan Yusuf Samsul terhadap Sarah akan disambung semula pada 6 April depan. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!